Wuhan Coronavirus telah menyebar di mana-mana, dia sudah membuat dunia menjadi gelap. Dikonfirmasi, di seluruh dunia sekitar 4,81 juta jiwa lebih terjangkit COVID-19, meninggal 319 ribu jiwa lebih. Negara yang terparah akibat COVID-19 adalah Amerika. Di sana, COVID-19 telah membunuh sebanyak 90 ribu jiwa lebih, sangat menunjukkan. Kembali ke Indonesia, di negara tercinta kita ini, dikonfirmasi 22 ribu jiwa lebih diserang oleh virus corona, dan memakan korban jiwa sebanyak 1.200 lebih korban. Sangat menyedihkan, dan ini membuat sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi panik. Pemerintah Indonesia sudah melakukan banyak cara untuk menutup jalan COVID-19 ini. Salah satunya dengan membatasi transportasi di darat, di laut, dan di udara. Siapapun yang demam atau suhu tubuh di atas 39 derajat, mereka tidak boleh lewat dan dipulangkan. Ini adalah langkah utama pencegahan penyebarnya COVID-19 di negara tercinta kita ini. Aku tinggal di kota kecil bisa dibilang damai, yang bernama Sumbawa Besar. Di sini, aku dan teman-temanku hidup damai. Aku dan temanku sering kumpul dan bermain di taman atau di tempat-tempat wisata. Namun, semua berubah ketika COVID-19 masuk ke dalam kota kecilku. Hampir semua tempat dan toko-toko ditutup. Di tiap gang diblokir. Dan inilah yang disebut lockdown. Akan tetapi, di balik masalah serius ini, masih banyak manusia yang berinisiatif untuk membantu sesama manusia. Mereka ada yang membagi masker, sembako, makanan ringan, dan yang bermanfaat lainnya. Hubungan sosial kami semakin erat. Jangan hanya melihat dari infeksinya saja. Lihatlah orang-orang yang sembuh darinya. Corona bisa disembuhkan. Dan ini bukan perkataan dariku. Akan tetapi, dari pahlawan kami, yaitu tim medis. Di saat kita bekerja sama melawan, demi satu tujuan, aku yakin. Aku, kamu, dia, mereka. Mampu melawannya. Hingga virus corona bisa dikalahkan. Sebelum menit ketiga, saya pamit dan sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.